Seraingan berdadak kelompok militan Hamas yang dilakukan pada Sabtu 7 Oktober lalu terhadap Israel menjadi sorotan dunia. Pasalnya, seraingan itu mampu menembus pertahanan Israel yang selama ini dikenal tangguh. Lantas, seberapa kuat militer Hamas sebenarnya dan apa saja yang mereka miliki? Dilansir Sputnik Globe, kekuatan Hamas terletak pada sayap militernya yang dikenal sebagai Brigade Al-Hassam. Jumlah pasukannya diperkirakan ada 30 ribu personel dan terbagi dalam enam kelompok. Brigade ini mencakup berbagai kekuatan tempur seperti persenjataan anti-pesawat, penembak Jitu, artileri, insinyur, kemampuan anti-tank, dan infanteri. Selain itu, Brigade Al-Hassam menggabungkan unit staf khusus untuk fungsi komunikasi, intelijen, penyelundupan, produksi senjata, logistik, dan urusan masyarakat. Komposisi yang beragam ini memungkinkan Hamas untuk beradaptasi dengan skenario politik yang berkembang dan mengatasi beragam ancaman. Berdasarkan laporan dari Institut Kebijakan Timur di Washington, Hamas memiliki beragam jenis persenjataan. Di antaranya mortir, roket jarak pendek, menengah, hingga jarak jauh. Paling jauh adalah roket M302 dengan jangkauan mencapai 200 km. Kemudian senjata anti-tank, alat meredak rakitan, senjata infanteri ringan, serta drog. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!